Timnas U22 Indonesia bakal diperkuat pemain naturalisasi di semua lini, Cirrus Margono menjadi kandidat pesaing Ernando Ari. Indra Syafri semakin mendapat kemewahan di Timnas U22 Indonesia jelang agenda padat di kalender 2023. Indra Syafri sanggup membawa Timnas U22 Indonesia minus pemain naturalisasi menjadi juara SEA Games 2023. Squad juara berisi 20 pemain itu bakal mendapat upgrade dalam diri pemain naturalisasi yang ditempa di kompetisi lebih tinggi. Sebagai contoh, Elkan Baknot tak bergabung ke squad SEA Games meski masih memenuhi syarat usia. Andai ia dipanggil untuk agenda Asian Games 2022 dan kualifikasi piala Asia U23-2024, ia bisa menjadi duet permanen Rizky Rido. Selain itu, masih ada nama Ivar Jenner dan Rafael Struik yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Ivar Jenner merupakan seorang gelandang milik John F.C. Utrecht, dan akan menjadi opsi lebih baik menemani Marcelino Ferdinand. Rafael Struik juga ditempa di Liga Belanda, dan bisa bergantian dengan Ramadan Sananta untuk menjadi ujung tombak. Dengan demikian, maka cuma posisi keeper yang belum memiliki pemain naturalisasi di skuad Garuda Muda. Kekosongan itu bakal diisi Cirrus Margono, pemain keturunan Indonesia yang kini bermain di Panathinaikos B. Tenaga ahli Menpora untuk potensi diaspora, Hamdan Hamedan, menyatakan Cirrus Margono bakal lebih mudah mengantongi status WNI. Prosesnya mungkin memakan waktu yang sama dengan jalur naturalisasi yang diambil oleh Jordi Amaces, ujar Hamdan dikutip dari bolasport.com. Tetapi bisa saja lebih cepat karena tidak melewati DPR, tambahnya. Meski memiliki kewarga negaraan Amerika Serikat, Cirrus memilih membela tim Nas Indonesia. Ia bahkan melakukan upaya naturalisasi, tanpa bantuan pihak PSSI. Tujuannya, Cirrus ingin terus menjadi WNI dan berpaspor Indonesia, terang Hamdan. Sehingga dia memenuhi syarat untuk dipanggil ke tim Nas Indonesia suatu hari nanti. Namun, panggilan tersebut tetap merupakan hak prerogatif pelati kepala. Masih berusia 21 tahun, Cirrus bakal lebih cocok dicoba di tim Nas U22 sebelum naik ke tim Nas Senior. Dengan demikian, Indra Shafri bisa memiliki dua keeper berkualitas dalam diri Cirrus dan Hernando Ari. Tim Nas U22 pun akan memiliki pemain naturalisasi di semua lini, yaitu Cirrus, keeper, Elkan, Bek, Ivar, Gelandang, dan Struik, penyerang. Terima kasih telah menonton!